Intro Pak Ulama serta memberikan santunan kepada seribu anak yatim. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendoakan Polda Banten untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Kegiatan doa bersama Polda Banten dengan para ulama dihadiri oleh seribu anak yatim dalam rangka mendoakan Polda Banten dalam pelaksanaan pemilu 2024 serta diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam menjaga harkam bitmas khususnya di wilayah Banten. Dalam kegiatan itu disampaikan pesan moral terkait pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat dilaksanakan secara damai, tertib dan lancar. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk memperarah terhubungan antara Polda Banten dengan para ulama karena wilayah Banten dikenal dengan sejuta santri seribu ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari panitia pelaksanaan doa bersama antara Polda Banten dan seribu anak yatim. Ini dalam rangka mendoakan Polda Banten supaya dalam pelaksanaan tugas ke depan diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, dan diberikan kesuksesan dalam menjaga harkam tipas di Polda Banten. Selain itu juga kita mengundang ulama, kenapa? Karena dalam rangka mendekatkan antara Polda Banten dengan para ulama karena wilayah Polda Banten ini dikenal dengan seribu ulama. Sehingga kita doakan juga di sini supaya pengamanan memilu tahun 2024 dalam perjalanan secara lancar, secara aman, tertib, dan tugas-tugas dapat tercapai sesuai dengan harapan Polri dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Banten, Irjen Paul Rudi Herianto didampingi Wakap Kapolda Banten. Irjen Paul Sabiul Alif, Ketua MUI Provinsi Banten Kiai Haji Hamdi Ma'ani, para tokoh agama Provinsi Banten, serta seluruh personel Polda Banten dan jajara. Diharapkan dengan digelarnya kegiatan doa bersama para ulama dan seribu anaknya tim ini, pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, sesuai dengan harapan. Tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Jawa Barat, Irjen Paul Ahmad Wiyagus memimpin taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasda Polda Jawa Barat Tahap 2 Tahun Anggaran 2023 bertempat di Aula Herman Sujana di Wirja. Kegiatan Audit Kinerja Itwasda Polda Jawa Barat dimulai dengan pembukaan, pembacaan doa, pembacaan pernyataan hasil audit, penanda tanganan persyaratan hasil audit Itwasda dan Kapolda Jawa Barat, serta peparan hasil audit kinerja. Dalam sambutannya, Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Ahmad Wiyagus mengatakan audit kinerja Tahap 2 Itwasda Polda Jawa Barat ini merupakan momentum yang paling tepat untuk melakukan evaluasi guna perbaikan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan program kegiatan dan anggaran. Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Ahmad Wiyagus mengharapkan semua pendapat, saran maupun rekomendasi yang diberikan tim audit kinerja Itwasda kepada satuan kerja dan satuan wilayah di jajaran Polda Jawa Barat dijadikan masukan untuk ditindaklanjuti guna membantu peningkatan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran. Di akhir amanat, Kapolda Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada tim audit kinerja Itwasda Polda Jawa Barat yang telah melaksanakan kegiatan audit kinerja Tahap 2 yang telah berjalan dengan lancar. Tim Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam presisi utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Lidya Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Salam presisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!